Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung Erpe terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian warganet mencocok-cocokan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!